Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 2-1. Dan ketika mereka hampir sampai ke Yerusalem, dan telah tiba di Betfage dekat Bukit Zaitun, kemudian Yesus mengutus dua murid, dengan berkata kepada mereka, Kamu harus pergi ke desa di seberangmu, dan segera kamu akan menemukan seekor keledai yang tertambat dan seekor anak keledai bersamanya. Setelah melepaskannya, bawalah kepadaku. Dan jika seseorang menanyakan sesuatu kepadamu, kamu harus mengatakan bahwa Tuhan berkeperluan atasnya, dan dia akan mengembalikannya segera. Dan semuanya ini terjadi, supaya digenapkan apa yang telah diucapkan oleh seorang nabi ketika mengatakan, Katakanlah kepada Putri Sion, Lihatlah, Rajamu yang lembut datang kepadamu, dan dengan menumpang di atas seekor keledai, Beserta seekor keledai muda, anak keledai beban itu. Dan para murid itu, sambil pergi dan setelah melakukan seperti yang telah Yesus perintahkan kepadanya, Mereka membawa keledai dan keledai muda itu. Dan mereka menghamparkan jubah-jubah mereka di atasnya, dan dia duduk di atasnya. Dan kerumunan orang banyak membentangkan jubah mereka sendiri di jalan, Dan yang lain memotong ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Dan kerumunan orang yang berjalan di depan, dan yang mengikutinya berteriak-teriak dengan mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tertinggi. Dan ketika dia tiba di Yerusalem, seluruh isi kota digemparkan, katanya, Dan kerumunan orang itu berkata, Dan Yesus masuk ke dalam bait suci Allah, dan mengusir semua orang yang sedang menjual dan membeli di dalam bait suci itu. Dan dia menjungkir balikan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku yang menjual merpati. Dan dia berkata kepada mereka, Telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu telah menjadikannya goa penyamun. Dan mendekatlah kepadanya yang buta dan yang timpang di dalam bait suci itu, dan dia menyembuhkan mereka. Dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, ketika melihat keajaiban-keajaiban yang telah dia lakukan, Dan kanak-kanak yang berseru di dalam bait suci, dan berkata, Hosana bagi anak Daud, mereka menjadi marah. Dan berkata kepadanya, Apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Dan Yesus berkata kepada mereka, Ya, tidak pernahkah kamu membaca? Dari mulut kanak-kanak dan yang menyusu, engkau telah mempersiapkan pujian. Dan setelah meninggalkan mereka, dia keluar dari kota itu ke Betania dan bermalam di sana. Dan ketika kembali ke kota itu pada pagi hari, dia lapar. Dan ketika melihat sebatang pohon arah di pinggir jalan, Dia datang padanya, tetapi tidak mendapati apapun padanya kecuali daun-daun saja. Dan dia berkata padanya, Daripadamu tidak akan pernah ada buah lagi untuk selamanya. Dan seketika itu juga, pohon arah itu dijadikan kering. Dan ketika melihatnya, para murid takjub, seraya berkata, Alangkah cepatnya pohon arah itu dijadikan kering? Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, Kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon arah itu, Melainkan juga pada gunung ini. Apabila kamu berkata, Terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, Maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu, Sebanyak apa yang kamu minta dalam doa, Dengan beriman, Kamu akan menerimanya. Dan ketika dia tiba di bait suci, Sementara mengajar, Datanglah kepadanya imam-imam kepala, Dan tua-tua bangsa itu, Seraya berkata, Dengan otoritas apakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kepadamu otoritas itu? Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, Aku juga akan menanyaimu satu hal, Yang jika kamu dapat mengatakan kepadaku, Aku juga akan mengatakan kepadamu, Dengan otoritas apakah aku melakukan hal-hal ini? Dari manakah baptisan Yohanes itu? Dari surga, Atau dari manusia? Dan mereka memperbincangkan di antara mereka sendiri dengan berkata, Jika kita mengatakan dari surga, Dia akan berkata kepada kita, Kalau begitu, Mengapa kemudian kamu tidak percaya kepadanya? Namun, Jika kita mengatakan dari manusia, Kita takut akan kerumunan orang itu, Karena semua orang menerima Yohanes sebagai seorang nabi Dan seraya menanggapi, Mereka berkata kepada Yesus, Kami tidak tahu Dia pun berkata kepada mereka, Aku juga tidak mengatakan kepadamu, Dengan otoritas apakah aku melakukan hal-hal ini? Dan, Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Seseorang mempunyai dua anak, Dan setelah datang kepada yang pertama, Dia berkata, Hai anak, Pergilah hari ini, Bekerjalah dalam kebun anggurku, Dan seraya menanggapi, Dia berkata, Aku tidak mau, Namun akhirnya dengan menyesal, Pergilah dia, Dan setelah datang kepada yang kedua, Dia mengatakan seperti itu juga, Dan seraya menanggapi, Dia berkata, Saya Tuhan, Tetapi dia tidak pergi, Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya, Yang pertama, Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, Bahwa para pemungut cukai dan para pelacur, Akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah, Sebab, Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran, Dan kamu tidak memercayai dia, Namun para pemungut cukai dan para pelacur, Percaya kepadanya, Dan sekalipun melihat, Kamu tidak menyesal, Lalu percaya kepadanya, Dengarkanlah perumpamaan yang lain, Ada seseorang, Seorang majikan, Yang mengusahakan kebun anggur, Dan memasang pagar di sekelilingnya, Dan menggali tempat memeras anggur di dalamnya, Dan mendirikan sebuah menara jaga, Dan dia menyewakannya kepada para penggarap, Dan dia pergi, Dan ketika musim buah hampir tiba, Dia mengutus hamba-hambanya kepada para penggarap itu, Untuk menerima buahnya, Dan para penggarap itu, Sambil menangkapi hamba-hamba tuannya, Memukul yang seorang, Dan membunuh yang lain, Dan merajam yang seorang lagi, Dia mengutus lagi hamba-hamba yang lain, Lebih banyak daripada yang pertama, Dan mereka melakukan seperti itu juga kepadanya, Dan akhirnya, Dia mengutus anaknya kepada mereka, Sambil berkata, Mereka akan menghormati anakku, Namun, Ketika melihat anaknya, Para penggarap itu berkata di antara mereka sendiri, Inilah ahli warisnya, Ayo, Mari kita membunuhnya, Dan merampas warisannya, Dan setelah menangkapnya, Mereka mencampakkan keluar kebun anggur, Dan membunuhnya, Oleh karena itu, Bila mana tuan kebun anggur itu datang, Apakah yang akan dia lakukan, Kepada para penggarap itu? Mereka berkata kepadanya, Orang jahat, Ia akan membinasakan mereka habis-habisan, Dan menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap yang lain, Yang akan menyerahkan kepadanya buah-buah pada musimnya, Yesus berkata kepada mereka, Tidak pernahkah kamu membaca di dalam kitab suci, Batu yang para pembangun telah menolaknya, Batu itu telah dijadikan kepala penjuru, Hal itu telah terjadi di hadapan Tuhan, Dan itulah yang ajaib di mata kita, Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu, Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, Dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah-buahnya, Dan siapa yang jatuh di atas batu ini, Dia akan dihancurkan, Tetapi ke atas siapa saja batu ini jatuh, Dia akan meremukannya, Dan setelah mendengarkan perumpamaan-perumpamaannya, Imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengetahui, Bahwa dia berbicara mengenai mereka, Dan sementara berusaha untuk menangkap dia, Mereka takut akan kerumunan orang itu, Karena mereka menerima dia sebagai seorang nabi.